Nama saya Sudar Maji Jean-Ori Dame Dan saya lahir di Jakarta, di Menteng, saya anak Menteng Di Jalan Sumbawa, nomornya lupa Dan itu adalah beberapa bulan sesudah Jepang Menjarah di Pulau Jawa, bulan Maret 1942 Tetapi sebelum kota Batavia ganti nama jadi Jakarta Karena kota Batavia ganti nama menjadi Jakarta baru tanggal 8 Desember 1942 Sebagai peringatan satu tahunnya Perang Asia Raya Bapak saya namanya itu orang Perancis, namanya Louis Chaudame Dan ibu saya orang Jawa yang ketika itu yang lahirnya kita nggak ada yang tahu persis Tapi kelihatannya dia lahirnya di Purbolingo di Jawa Timur Karena kakek saya itu dulu pegawai kantor pos Dan ibu saya waktu itu kerja di Jakarta Dia waktu zaman Belanda kerja sebagai asisten Prof. Bennett Kempers Yang ketika itu memegang Perpustakaan Museum Batavia Skenotskab Yang sekarang kita kenal sebagai museum nasional dan seperti kita ketahui Perpustakaannya akhirnya digabung menjadi Perpustakaan nasional di Salemba Saya cuma ingat karena 42 ya saya baru lahir yang nggak ingat apa-apa Tetapi dari cerita orang tua kita pindah rumah kalau nggak salah 3 kali Dari Jalan Sumbawa kita pindah ke Jalan Pekalongan Dari Jalan Pekalongan akhirnya tinggal di Jalan Gresik Jalan Gresik itu dulu rumahnya adalah milik Gunung Mulia Yaitu suatu keluarga Batak yang cukup ternama Itu terbukti dari toko buku di Keritang Ada toko buku Gunung Mulia itu untuk menghormati tokoh Gunung Mulia itu Dan anaknya yang perempuan Rumbi itu menjadi salah seorang ya Pertama yang mempelajari dan menekuni Sejarah Purbakala Indonesia khususnya di Sumatera Bersama dengan Ibu Yati Suleiman Dan kami tinggal di Jalan Gresik itu Itu dimana adik saya lahir Adik saya Tamara itu lahirnya kira-kira tahun 44 Di rumah itu Dan Ya kejadiannya saya nggak tahu persis karena semuanya Karena dengar dari orang tua Seperti ibu saya selalu cerita Dia lagi naik sepeda Di daerah Pegangsaan Terus kalau nggak salah Datanglah itu Pak Alibu Diarjo Saya lupa itu Yang cuma bilang Tonton kita sudah merdeka Jadi rupanya Sore hari itu Kita menjadi saksi tidak sengaja Dari prokolomasi kemerdekaan Itu tahun 45 sudah barang tentu Sesudahnya 46 saya kira Tidak ada yang saya ingat Tapi 47 Karena berbagai pertimbangan Bapak saya sebagai orang Perancis jadi asing Tapi bukan Belanda Melihat keadaan berubah itu Mengambil keputusan Bahwa dia harus kembali ke Eropa Malahan Kembalinya ke negeri Belanda Untuk cari kerjaan Sebelumnya itu Bapak saya menjadi asistennya Stotterheim Yang seperti kita ketahui Meninggal karena sebuah kanker di otak Di Di Jakarta Jadi awal tahun 42 So banyak orang Belanda Dia menganggap bahwa dia itu Meninggal di Sebuah kanker Bukan kanker 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 Tapi ya kanker Penjara untuk pria Seperti kita ketahui Dulu Pria Eropa Yang Belanda Dan lain-lain Inggris Australia Dan seterusnya Semuanya Ditaruh di Sebuah kanker Ada yang kanker P.O.W. Jadi Tawanan Perang Tapi ada juga Yang Perempuan Itu semuanya Ditaruh di Sebuah kanker Perempuan dan anak-anak Anak-anak Sampai umur 10 tahun Bapak saya Sebagai orang Perancis Mungkin Karena Pemerintahan Perancis Waktu perang itu Ada visi Yaitu Mereka yang berkolaborasi Dengan Jerman Maka orang Perancis Di Hindia Belanda Tidak Dikenakan Masuk penjara Kamp Nah ini cerita kami Ini ya Panjang lebar lagi Tapi yang paling penting Tahun 47 Kita naik kapal Menuju ke Seingat saya Ke Marseille Dan dari Marseille Kita naik kata api Ke negeri Belanda Dimana Kita ditampung oleh Seorang Ibu Jerman Yang kita tidak kenal Sebelumnya Yang Anehnya Mau Menerima Ya kasarnya Ya refugees Sambil Bapak saya Waktu itu mencoba Menghubungi Kembali Dengan Lembaga-lembaga Sejarah Kurubakala Di negeri Belanda Tetapi ya Keliatannya Agak berat Sehingga akhirnya Tahun 48 Kita Pergi ke Perancis Dimana kita Ditampung oleh Kakek nenek saya Yang orang Perancis Di Quelle Louis Blériau Karena mereka Jadi konsier Waktu itu Terus Kita terus Habis itu Pindah ke rumah Teman Bapak saya Seorang Wanita Polang Yang kawin Sama orang Perancis Di Avenue Emil Zola Terus Kita waktu itu Sudah mulai Sekolah Tetapi Anehnya Sekolah Yang kita mulai Di negeri Belanda Di Amsterdam Best itu Di rumahnya Wanita Jerman itu Yang kita Namakan Oma Küne Mbah Küne Itu Kita sudah Kehilangan Bahasa Jawa Kita Dan Bahasa Melayu Dan mulai Pindah ke Bahasa Belanda Tapi di Perancis Kita masih Ngomong Belanda Sama orang tua kami Dan Belum Sempat belajar Bahasa Perancis Baru tahun 1949 Waktu kita Pindah ke Vietnam Karena Bapak saya Diterima Menjadi guru Entah guru besar Atau apa Di sebuah Fakultas sastra Di Saigon Selama kurang lebih Satu setengah tahun Karena sejak itu Bapak saya Terus diterima Menjadi anggota Ecole France D'Extremoryang Dan kita pun Pindah ke Hanoi Sekolahnya Sudah terang Jadi sekolah Perancis Jadi pada dasarnya Saya belajar Bahasa Perancis Itu di Vietnam Dengan kawan-kawan Supermainan raya Kita ngomongnya Bahasa Vietnam Tapi dengan orang tua Bahasa keluarganya Itu Bahasa Belanda Itu sampai dengan Desember 51 Karena Januari 52 Bapak saya Dapat Ijin Oleh Direkturnya Ecole France Juga dibantu Dengan Orang-orang yang selalu Mendukungnya Seperti Profesor Filiosa Karena waktu itu Direkturnya EFEO Di Hanoi Itu adalah Profesor Malrae Kita pindah Kembali Ke Jakarta Jadi Jakarta Sudah jadi Ibu kota Republik Indonesia Dan disitu Selama Beberapa Bulan Kita Nganggur Artinya Saya tidak Sekolah Tapi saya Sudah belajar Bahasa Indonesia Dan Kita Diajak oleh Bapak saya Untuk keliling Jawa Untuk bertemu Kembali Kita ke Jawa Keliling Jawa Tapi kita juga Pergi ke Bali Dimana Ya Bapak saya Ketemu ke Bali Dengan Rekan-rekannya Orang Indonesia Maupun Belanda Yang berada Di Jawa Tengah Atau di Bali Dan saya Waktu itu Langsung Kalau di Vietnam itu Mulai dari Kelas 1 SD Sampai kurang lebih Kelas 3 SD Di Indonesia Kita langsung Masuk Sekolah Di kelas Saya masuk Kelas 4 SD Namanya Waktu itu Ya bukan SD Namanya Sekolah Rakyat Kita masuk Sekolah Rakyat Perwari Karena ya Mungkin Dipengaruhi oleh Kawan-kawan Ibu saya Dan Sekolah Rakyat Perwari itu Dimana ya Saya kenal Kelompok Indonesia Apa Saya Yang sampai sekarang Saya masih hubungan Seperti Tahun lalu Kita ada reuni Kelas 5 Dan kelas 6 Sekolah Rakyat Perwari Itu ya Masih banyak Yang bisa terkumpul Antara lain Ya ada Sepupu saya Dua Satu namanya Kusumo Anaknya Om Abu Yono Tapi juga Ada Sepupu saya Yang satu lagi Yaitu Isan Santo Sowardoyo Anaknya Om Dr. Ramlan Dan Ya dan Banyak lagi Dan Kelompok itu Ternyata Masih Hampir utuh Yang baru Meninggal Dari Kelompok Kelas 5 6 itu Mungkin Ya sudah 3-4 orang Dan Ada satu lagi Ada teman saya Yang dulu Kalau kita sekolah Selalu naik sepeda Itu saya ketemu kembali Namanya Rubianto Dan ada satu lagi Sunanto Yang Kita tahu Sunanto itu Karena orang tuanya Termasuk Kelompok kiri Dan Sunanto waktu itu Sekolah di Rusia Dan gara-gara Perkembangan Di negeri kita Ya Dia tidak bisa pulang Dan Waktu kita reuni Kita kirim-kiriman Email Ya dengan Tuker-tukeran foto Sebab Sunanto Ternyata Ya menjadi Seorang Ahli elektronik Atau ahli distrik Maaf Ahli distrik Di Ukraina Dan Kita masih Berhubungan Lewat email Tapi reuni kita Itu cuma jadi Ketemu dua Kali Yang ketiga kalinya Kelihatannya semua orang males Atau Terlalu sibuk Yang lain Waktu jalan-jalan ke Jawa Timur Dan Bali Itu kemana aja Bisa di Oh ke semua Jadi mulainya Ya saya gak lupa Yang saya ingat Kita pergi Sama bapak ibu Sama bapak ibu Sama adik-adik Kita semua pergi Kita naik kret api Naik base Kita ke Jawa Timur Kita ke Malang Kelihatannya Ke Semarang Ke Jogja Solo Ya Ngidepnya waktu itu Ya sama keluarga Jadi Saya di Jogja Ngidepnya di rumahnya Om Abu Yono Kalau di Solo Kayaknya tinggal di hotel Ya Sebuah hotel yang Bangunannya udah ada Masih ada Tapi mau dihancurkan Sebelahnya Bank Indonesia Dulu namanya hotel Hotel Merdeka Waktu udah kemerdekaan Namanya Hotel Merdeka Kita ke Semarang Ngidep di Anaknya Sama mantunya Oma Kuna Dari negeri Belanda Mereka Pergi ke Jawa Untuk Menjadi dokter gigi Dan Ya kita ke Malang Saya lupa-lupa ingat Tapi Malang ada Surabaya juga Lupa-lupa ingat Bali itu cerita lain Karena itu kita pergi khusus Naik kapal dari Jakarta Ke Ke Singaraja Ke Buleleng Dan di Buleleng Itu Sepupu ibu saya Om Sarimin yang menjadi Gubernur Kepulauan Sunda Kecil Dan dari situ kita naik mobil Dari Singaraja Kita tinggal di Gubernuran Kita diantar Ke Denpasar Dan di Denpasar Itu kita nomor satu Nginep di rumahnya Wakil Gubernur Kalau gak salah Anak Agung Suteja Yang seperti kita ketahui Ya Dia anggap Kirilah Dan itu hilang Tahun 66 Diculik Nah dia Waktu itu Ya kita tinggal di Gubernuran Di Denpasar itu Karena Mas Ted Seperti yang kita namakan Mas Teja Mas Ted itu Adalah Angkat Anak Angkatnya Kakak Ibu saya Yaitu Ibu Habibi Karena dia dulu Menjadi pejuang Pemuda Di Makassar Di penjara Oleh Belanda Yang mengeluarkan Adalah Bu Habibi ini Nah di Bali Kita Oh ya kita disana Ketemu Dengan Kawan Bapak saya Dan Ibu saya Yaitu Yang kita namakan Tante Luz Yaitu Supianti Suyono Anaknya Anggota Dewan Hindia Raden Suyono Yang waktu itu Udah Menikah Dengan orang Inggris Dan mereka Mempersiapkan Suatu kelompok Seniman Yang akan Keliling dunia Seniman Bali Yang dari Pelihatan Dan kita Sempat tinggal Di rumah mereka Dalam sebuah rumah Di dalam Banjar Kaliwungu Di Denpasar Dan itu Berarti Zaman itu Ubud Itu belum ada Listrik Jadi kita Ngilepnya Di Denpasar Tapi setiap hari Naik ke Ubud Untuk Untuk urusan Mereka Sambil Bapak saya Juga keliling Dan saya ingat Waktu itu Saya diajak Bapak saya Untuk Turun Di Kalipakresan Dengan seorang Ahli Prasejarah Namanya Kraikseman Dan kita Mengunjungi Semua Apa ya Kuburan-kuburan Yang ditatah Di dalam Tembok Kalipakresan Itu Sejak dari Tampak Siring Sampai ke Jauh di Selatan Saya sendiri Nggak ingat Rincian Perjalanan itu Cuma ingat Setiap kali ada Pemandian Air mancur Ya Saya selalu Mandi disitu Dan juga Waktu itu Kita mulai Mendekati Kembali Teman lama Bapak saya Yaitu Pelukis Lemayor Dan istrinya Bu Polok Sebab Waktu Tahun 59 Saya Endekos Di rumahnya Bu Polok Yang sudah janda Karena Tahun 58 Akhir Pak Lemayor Meninggal dunia Di Belgi Dan saya Belajar Menari Bali Di Tempatnya Pak Rindi Di Banjar Lebah Di Daerah Kesiman Karena Dan waktu itu Ya Setiap hari Saya naik sepeda Dari Sanur Ke Banjar Lebah Karena waktu itu Ya belum ada Base Belum ada Apa-apa Tapi itu Sudah tahun 59 Ya Tidak Bisa Pernah Bisa 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 Pernah Bisa 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 Keluarga luas saya, saudara-saudara yang di Bandung, keluarga Habibie, di mana Bu Habibie itu baru saja, ya kasarnya, baru saja menjanda. Saya ketemu dengan Rudy Habibie yang menjadi presiden, Fanny Habibie yang sekarang menjadi dubes di negeri Belanda, tapi juga keluarga Subarjo di Jakarta, yang rumahnya di Jalan Cendana, yang seperti kita tahu, Jalan Cendana 8 itu kemudian jadi rumahnya Pak Harto, tapi dulu rumahnya tante saya sama um saya, dan Bu Barjo itu adalah adik ibu saya. Terus kita juga berhubungan lagi dengan Bu Dejalil, kakaknya ibu saya yang dari Jogja, tapi waktu itu tinggal di Jakarta, di Tanah Tinggi. Terus, dan itu juga saya sekolah di Purwari itu juga dunia baru. Apa yang baru? Ya, saya hidup dengan orang Indonesia. Biar pun saya waktu itu mungkin cuma ada dua anak Indo di kelas saya. Dua apa? Ya, dua. Yang satu adalah yang tidak suka dipanggil Indo, dan dia sudah meninggal kasihannya. Itu anaknya Hussein Sasranegara, yang jandanya kawin dengan Jenderal Moko Ginta. Dan saya pernah ketemu dia, dia menjadi asisten menteri waktu Pak Yopaveh menjadi menteri pariwisata dan telekomunikas. Terima kasih telah menonton!